Masih kejahatan seksual yang dilakukan seorang pengusaha di Kediri, Jawa Timur. Sidang pembacaan fonis terdakwa Soni Sandra yang dijadwalkan dimulai pukul 9 pagi tadi ternyata molor. Ya dan hal itu terjadi karena salah satu penasihat hukum terdakwa terlambat datang. Terdakwa Soni Sandra sendiri sudah hadir di pengadilan negeri kota sendiri sejak pukul 8 lewat 30. Ketua Majelis Hakim Purnama Amin Chandra meminta terdakwa Soni Sandra untuk tetap mau melanjutkan persidangan dengan salah satu penasihat hukum yang telah hadir. Sidang pun baru dimulai pukul 9 lebih 55 menit dan sidang pembacaan fonis ini digelar secara terbuka. Ya saat ini sidang masih terus berangsung kita juga nanti akan tentunya menantikannya seperti apa fonis yang akan dijatuhkan kepada Soni Sandra ini mengingat banyak sekali desakan berbagai macam atau berbagai pihak yang meminta agar hakim tidak masuk angin begitu kurang lebih ya. Soni Sandra ini memang dikenal sebagai kontraktor dan pengusaha terkemuka di Kediri Jawa Timur. Ia adalah bos PT SSS dan sebelumnya sudah menjalani serangkaian sidang atas kasus kejahatan seksual terhadap anak. Diduga jumlah korban mencapai 58 anak namun yang berani melapor hanya 5 orang. Nah 2 anak melapor ke Polres Kediri Kota sedangkan 3 anak lainnya melapor ke Polres Kabupaten Kediri. Kejaksaan Negeri Kota Kediri menuntut 13 tahun penjara sedangkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menuntut pengusaha ini 14 tahun.